Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur hentikan peruntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan Pak Sutri. Kini, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan siap memperbaiki maligai rumah tangganya. Kejari Tanjung Jabung Timur lakukan restoratif justice terhadap kasus KDRT yang melibatkan pasangan suami istri antara SB dan korbannya EG. Sebelumnya, SB diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Penghentian kasus KDRT ini dilakukan setelah sebelumnya jaksa melakukan upaya restoratif justice dengan cara memfasilitasi perdamaian. Pihak istri yang menjadi korban kekerasan suaminya akhirnya memaafkan dan pasangan suami istri ini pun sepakat untuk berdamai. Suasana haru mewarnai proses penghentian peruntutan kasus KDRT ini. Bahkan, pelaku tampak menangis usai mendapatkan surat pembebasan dari pihak kejaksaan. Penghentian penuntutan oleh jaksa berdasarkan keadilan restoratif ini dilakukan karena pelaku diketahui baru satu kali melakukan tindak pidana serta ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara. Mengeluarkan surat penghentian penuntutan atas nama tersangka Samsul Bahri bin Panacok. Tersangka ini kasus posisinya bahwa Samsul Bahri ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, istri sahnya, yang mana pemicunya hanya kesalahpahaman saja. Kesalahpahaman ini timbul karena ketidakpercayaan istrinya bahwa tersangka ini menginap di rumah orang tuanya. Selama tiga hari, pas pulang, istrinya ini ngambek. Kemudian karena istrinya ini ngambek, terjadilah ribu mulut, istrinya ngelemparin botol, akhirnya terjadilah pemukulan. Kemudian perkara ini setelah kami teliti, ternyata bisa kita masukkan dalam kategori restoratif justis, yang mana ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun. Kemudian juga kita melihat tingkat ketercelaannya tidak signifikan, hanya faktor kesalahpahaman saja. Kemudian juga telah terjadi kesepakatan damai antara korban yang notabene adalah istrinya dan tersangka adalah suaminya. Lalu kita pertimbangkan juga berkaitan dengan anak. Sehingga menurut pertimbangan kami, kalau ini kita teruskan ke pengadilan, tentu tidak berdampak baik terhadap anak dan istrinya. Sehingga kemarin pada hari Kamis, kita usulkan ke Jam Pidum untuk dimintai persetujuan penyelesaian perkara melalui restoratif justis. Setelah kami lakukan ekspos, Pak Jam Pidum menyetujui. Hingga pada hari ini kami keluarkan surat penghentian penuntutan terhadap tersangka Samso Bahri bin Panakoh. Kasus KDRT ini bermula atas kesalahpahaman dalam hubungan rumah tangga antara keduanya. Pelaku menyesal dengan istrinya yang sering marah-marah lantaran pelaku menginap selama 3 hari di rumah orang tuanya yang telah usia lanjut. Pelaku yang terselut emosinya kemudian memukul korban. Dalam peristiwa yang terjadi pada 4 Juni 2023 lalu. Dari Tanjung Jabung Timur Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.